Samsung Galaxy A54 memang hype-nya lagi tinggi ya sekarang ya. Dia tuh hape mid-range, tapi dikasih beberapa fitur premium sama Samsung. Jadi, nggak heran kalau hype-nya lagi tinggi sekarang. Chipset-nya dapat upgrade, dia pakai Exynos 1380... ...dan katanya kurang lebih performanya mirip sama Snapdragon 778G. Setidaknya di atas kertas ya. Tapi, apakah performa gaming-nya sebagus itu... ...terus, apakah banyak game yang sudah optimal di hape ini? Mari kita buktikan. Pas saya tes benchmark sih, memang skor antara A54 dan A73... ...yang pakai Snapdragon 778G itu masih mirip-mirip ya. Bahkan di 3DMark, di skenario stress test... ...skor A54 bisa lebih tinggi dibanding Snapdragon 778G. Dan yang cukup ngagetin itu, stabil banget performanya. Nggak nge-trottle. Oke, sekarang kita langsung tes aja real performance-nya. Game pertama yang saya coba Asphalt 9 dulu. Saya main mode multiplayer atau mode online-nya. Di sini performanya standar HP kelas menengah sih. Grafisnya sebetulnya lumayan bagus. Paling frame rate-nya aja masih di cap ke 30 fps. Walau memang termasuk stabil banget ya. Sepanjang game itu saya hampir nggak nemuin frame drop. Jadi, performa Asphalt 9 sebetulnya udah bagus ya di hape ini. Udah standar lah buat hape kelas menengah. Oke, abis itu saya cobain game yang kalian request nih. Pertama, saya coba game rhythm dulu yang Archaia ya. Wah, pas main ini sih kerasa banget performanya bagus banget di hape ini. Dia tuh super smooth. Pas cek frame rate-nya jalan di 120 fps dan sangat stabil sepanjang game ya. Di sini kita juga bisa lihat kira-kira seresponsif apa layar hape ini. Yang saya rasain sih sangat responsif. Di game ini kalau kalian lihat ada note yang miss itu bukan karena layarnya nggak responsif ya. Itu karena emang saya nggak terlalu jago aja mainnya skill saya. Belum terlalu oke lah untuk main game-game kayak gini ya. Overall game ini enak banget dimainin di A54. Next, ada yang request e-football juga atau PES yang baru. Di sini saya set grafis ke yang paling tinggi dan fps ke 60. Pas main, ternyata bisa dapat performa yang bagus ya. Bisa smooth 60 fps dan stabil banget. Jadi bagus banget. Sepanjang permainan saya nggak ketemu masalah sama sekali. Udah enak banget lah. Lanjut, ada yang request game Modern Warships. Di sini ada settingan grafisnya. Saya coba pilih yang high dulu ya. Dan ternyata target fps-nya tuh bisa diatur hingga 120 fps. Udah dibuka sama developernya. Saya coba pilih yang ini juga, yang paling tinggi. Saya sebetulnya baru pertama kali main game ini. Ternyata grafisnya itu termasuk impresif ya, bagus banget gitu loh. Keren. Efek refleksi di airnya juga bagus banget di mata saya. Mungkin karena saya pilih settingan grafis high tadi. Terus dia terasa sangat smooth juga. Tadi kan saya set target frame rate-nya tuh ke 120 fps ya. Memang sih dia nggak nyampe maksimal ke 120 fps. Tapi kurang lebih masih dapet di kisaran 90 fps. Kurang lebih ya, kadang turun dikit, kadang naik dikit. Terus di sini yang lagi rame, dia agak turun dikit ke kisaran 80-85 fps. Ini tetap masih oke banget menurut saya. Karena penasaran saya coba sekali lagi, tapi turunin grafis ke settingan medium aja. Siapa tau kan bisa dapet performa yang lebih smooth lagi dibanding settingan high tadi. Tapi ternyata pas main, kurang lebih frame rate-nya itu masih sama kayak yang tadi ya. Oh ya, terus pas main game ini nih, HP-nya itu kerasa panas ya. Mungkin dia butuh processing power yang tinggi ya, buat dapetin fps yang super smooth tadi. Jadinya ya bakalan panas gitu. Lanjut, saya main Genshin Impact. Saya sih betulnya bukan player Genshin, tapi kayaknya ini game wajib buat ngetes performa HP ya. Enaknya Genshin tuh settingan grafis udah dibuka semua ya, jadi kita bisa sesuaikan sama kemampuan HP kita nih, kayak game-game di PC ya. Kalau kebanyakan game mobile tuh, kadang banyak yang harus tunggu dibuka dulu sama developernya, settingan grafis tingginya itu ya. Nah, pertama saya coba main di settingan medium 60 fps dulu. Pas di scene yang cukup nyantai ya, ternyata masih bisa dapet kisaran 44-47 fps. Terus pas ketemu musuh, masuk ke scene battle lawan musuh, bisa dapet kisaran 38-46 fps. Cukup fluktuatif. Pas battle yang lebih ramai, bisa drop ke 31-32 fps lah. Masih oke banget sih menurut saya, soalnya ini settingan medium. Terus saya main di settingan ini selama 16 menit, dan ternyata nggak terotol. Masih stabil di situ-situ aja fps-nya. Jadi kayaknya benchmark tadi tuh bener ya. Pas main si HP-nya panas pasti ya. Tapi dia tuh panasnya nggak sepanas pas saya main modern warship tadi. Terus saya masih lanjutin main, tapi settingan grafis turunin ke yang defaultnya yaitu low. Di sini pas scene battle, saya bisa dapetin di kisaran 41-48 fps. Sedikit lebih oke dibandingkan settingan medium tadi. Dan seingat saya, ini improvement yang cukup signifikan dibanding A53 kemarin yang pakai Exynos 1280 ya. Di A53 kemarin tuh pas settingan medium, saya cuma dapet di belasan fps doang. Jadi kurang playable dan patah-patah. Terus pas saya turunin ke low, kurang lebih dapetnya di 25 fps lah. Jadi ini signifikan sih bedanya sih. Overall Genshin Impact termasuk enak main di A54. Saya total main sekitar 30 menit. Masih belum throttle juga ya. Jadi masih stabil performanya di situ-situ aja, padahal lumayan panas HP-nya. Next saya tes game Roblox. Karena pilihan permainan di dalam gamenya itu banyak, saya coba satu aja ya. Yang jailbreak ini. Nah game ini tuh performanya sangat fluktuatif. Kadang bisa drop ke 25 fps, tapi sering naik ke 50an fps juga. Stabilnya kurang lebih di 40an fps lah. Tapi walau fluktuatif, overall masih nyaman dan lumayan smooth sih. Gak sampe nge-framing gitu loh. Jadi menurut saya Roblox masih enak dimainin di HP ini. Lanjut saya main game Mobile Legends, settingan grafis dan frame rate saat ini mentok di high. Oke, saya coba di settingan ini ya. Pas main sih gak perlu ditanya lah. Performanya bagus, smooth, bisa dapet 60 fps dan sangat stabil. Pas di scene yang ramai pun masih sangat stabil ya. Harusnya sih settingan yang lebih tinggi HP ini juga bakalan sanggup. Kayak di A73 itu refresh-nya bisa hingga Ultra. Jadi di A73 tuh bisa dapet performa di seratusan fps. Oh iya terus ingat saya di A52 kemarin banyak yang lu di kolom komentar kalo analognya tuh suka lepas-lepas. Nah di HP ini tuh saya gak ngerasain hal itu sih. Next saya coba game Mobile lagi yaitu White Rift. Di sini settingan grafis bisa pilih yang super high yang paling tinggi. Tapi frame rate di grafis manapun mentoknya di 60 fps. Saya coba main di grafis super high. Walaupun game ini lebih berat dibanding Mobile Legends. Tapi performanya di HP ini masih sama. Masih smooth, bisa dapet 60 fps dan stabil banget. Di scene yang ramai tuh masih dapet 59-61 fps. Sayang gak nemuin kendala sih sepanjang main game ini. Jadi kalo kalian player White Rift, harusnya udah oke banget ya A54 ini ya. Lanjut masih game MOBA yaitu Pokemon Unite. Nah saya coba main di settingan yang paling tingginya. Awalnya saya kaget sih soalnya kok tumben. Performanya kurang ya. Frame rate nya cuma dapet di kisaran 45-48 fps. Tapi ternyata itu cuma di 30 detik pertama doang. Setelah itu langsung naik ke 60 fps dan termasuk stabil banget performanya. Sepanjang permainan ada drop. Tapi itu pun cuma ke 57 atau 58 fps lah dan sesekali doang ya. Overall, Pokemon Unite masih enak banget dimainin di A54 ini. Abis itu saya coba main Call of Duty Mobile. Settingan grafis mentok di high dan frame rate di very high. Bisa sih kita set ke max tapi grafisnya itu turun ke low ya. Memang seinget saya CODM ini kalau di HP kelas menengah lebih optimal di chipset Snapdragon ya. Pilihan grafis di HP Snapdragon 720G aja lebih tinggi dibandingkan ini. Padahal sebetulnya X-1380 ini lebih kenceng. Tapi sebetulnya main di grafis high masih fine-fine aja ya. Apalagi main di mode multiplayer nya. Grafisnya masih bagus, performanya juga masih smooth ya. Bisa dapet di 60 fps dan tergolong stabil lah. Drop ada paling ke 56 atau 58 fps gitu. Dan menurut saya nggak kerasa sih. Apalagi pas lagi main itu nggak akan engeh gitu. Di mode multiplayer ini masih sangat enak. Paling pas main mode battle royale aja. Kalau mau dapetin 60 fps berarti harus turunin grafis ke low. Lanjut saya main game PUBG yang sangat populer di Asia ya. Settingan grafis mentok di HD dan frame rate juga mentok di high. Jadi mau di grafis manapun frame rate nya ke cap atau ke konci di 30 fps doang. Sebetulnya chipset di HP ini mah sanggup banget sih. Ini lebih bagus dibanding Dimensity 920 atau 1080. Dan di Dimensity 920 aja bisa set ke Smooth Extreme ya. Begitupun dengan Snapdragon 778G. Kalau masalah ini ada di tangan developer game nya sih. Entah kenapa Tencent agak males buka settingan grafis tinggi. Padahal banyak HP kelas menengah yang sanggup sebetulnya. Kalau ditanya apakah bakal dapet update ke depannya. Harusnya bisa. Mungkin tergantung effort Samsung untuk nego langsung ke Tencent nya gimana. Tapi pas barusan saya cek lagi di Exynos 1280. Settingan grafis PUBG itu sampai saat ini belum di update sih. Padahal HP nya udah mau 1 tahun ya. Jadi kemungkinan HP ini bakal di update ya cukup kecil lah. Kalau saya bilang sih ya. Solusi saat ini kalau kalian mau dapetin performa yang smooth sih. Mending pindah ke PUBG New State aja. Di sini settingan grafis tinggi udah langsung dibuka sama Crafton. Developer PUBG asli yang dari Korea itu ya. Kayaknya mereka lebih gak males gitu loh. Di light bisa pilih 90 fps. Terus di grafis paling tingginya bisa set ke frame rate max. Enaknya mending kayak gini ya. Udah dibuka langsung dan kita tinggal sesuaikan sendiri aja sama performa HP kita. Pertama saya main di settingan light 90 fps dulu. Di sini awalnya bisa dapet kisaran 80-85 fps. Udah oke banget itu hitungannya. Tapi memang gak lama suka drop ke 70-75 fps. Dan kadang sesekali bisa drop ke 65-68 fps. Berarti memang kurang stabil ya. Tapi ini overall masih oke. Tapi kalau dibandingin Snapdragon 778G memang masih kalah stabil. Di A73 kemarin pas saya tes itu bisa stabil di kisaran 80-an fps. Terus saya tes sekali lagi di settingan high max. Di sini saya bisa dapet performa stabil di kisaran 55-58 fps. Kadang masih suka ngedrop sih ke 52 fps. Tapi ini masih terasa smooth ya. Overall main PUBG Newset enak banget di HP ini. Apalagi kalau dibandingkan sama PUBG Mobile ya. Kalau kalian player PUBG dan beli HP ini. Saya saranin pindah aja ke Newset ya. Grafis dan animasi juga lebih bagus dan lebih smooth dibanding PUBG Mobile. Terus touch responsi TV-nya itu enak kalau di game ini nih. Setahu saya Crafton memang ada kasih optimalisasi ke touchscreen HP. Oke jadinya lebih mantep lah. Terakhir saya tes Apex Legends. Di grafis normal bisa dapetin frame rate 50 fps dan termasuk stabil banget. Di grafis yang lebih tinggi bisa dapet 40 fps. Memang masih kalah dibanding 778G ya. Yang di grafis normal bisa dapet 60 fps. Tapi sebetulnya mungkin udah pada nggak peduli sama game ini kali ya. Karena sebentar lagi di sunset atau di shutdown sama EA ya. Padahal game ini tuh seru banget menurut saya. Game battle royale yang paling fast-paced ya. Nggak bikin ngantuk buat saya. Oke sebagai informasi saya main game sekitar 3,5 jam. Baterai berkurang 66%. Jadi masih awet sih. Oke kesimpulannya gimana? Menurut saya Samsung Galaxy A54 ini udah bagus buat gaming sih. Yang pasti improve jauh dibandingkan A53 kemarin. Apalagi kalau kalian mainnya Genshin Impact. Kerasa banget lah bedanya. Kalau ditanya apakah performanya sudah setara dengan Snapdragon 778G? Jawabannya untuk saat ini sih belum ya. Walaupun bedanya memang cukup tipis menurut saya. Mungkin perlu dioptimalisasi lagi sedikit ya. Biar performanya lebih mirip lagi gitu. Secara keseluruhan saya puasi sama performa gaming A54 ini. Oke sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!